Tak hanya harga minyak goreng yang masih mahal, harga cabai merah di pasar tradisional di Purwakarta juga masih tinggi, dijual 100 ribu rupiah per kilogram. Para pembeli kini beralih ke cabai kering untuk bumbu masak. Cabai rawit di pasar tradisional pasar Rebu Purwakarta, Jawa Barat dijual 100 ribu rupiah per kilogram. Sementara cabai merah besar dan cabai merah keriting juga masih belum turun, yakni 80 ribu rupiah dan 90 ribu rupiah per kilogram. Para pedagang mengaku rugi karena banyak cabai yang akhirnya tidak terjual karena terlalu mahal dan tidak dibeli oleh pelanggan dan busuk. Sementara para pembeli kini mulai beralih ke cabai kering karena harganya lebih murah. Kondisi kenaikan harga cabai ini sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir, sodara. Salah satu penyebabnya adalah cuaca buruk di daerah-daerah penghasil cabai. Lebih lengkap soal tingginya harga cabai di Purwakarta, kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV, ada Hendry Irawan di sana. Hendry, selamat siang. Jadi, kalau di Purwakarta sudah berapa lama kenaikan harga cabai ini dan akhirnya kenapa warga lebih memilih cabai kering? Pak Kalis dan juga sodara, sejak dua pekan terakhir ini harga komunitas sayuran jenis cabai mengalami kenaikan dan hingga saat ini belum beranjak turun dari harga 100 ribu rupiah ke atas. Untuk harga yang paling tinggi adalah cabai rawit merah yang hingga saat ini masih dikisaran 100 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk cabai merah keriting seharga 90 ribu rupiah dan cabai merah besar itu 80 ribu rupiah. Kondisi ini diteluhkan oleh para pedagang karena mereka harus mengeluarkan modal yang lebih besar sementara cabai yang didapat lebih berkurang. Kondisi ini pun berimbas kepada daya beli masyarakat yang berakibat menurunnya daya beli dari para pembeli yang awalnya membeli setengah atau sekilogram, kini berkurang menjadi setengahnya. Kondisi ini pun membuat cabai-cabai yang ada di lapak para pedagang menjadi lama untuk terjualnya. Seperti dikeluhkan oleh salah seorang pedagang di Purwakarta, Aibasari dan berikut cuplikan wawancara kami. Yang tertinggi sekarang rawit pedas yang merah ini nih, yang cengek setan ini. Berapa sekilohnya? Ya masih tetap 100, sampai 100 sekarang titik 100. Untuk cabai-cabai lain dan sayuran lain? Yang lain masih pada mahal. Cabai gede 80, cabai keriting 90. Omset itu ya menurun lah, keitung menurun, cuman resiko kerugian itu menambah. Ya sementara para pembeli juga mensiasati dengan mahalnya harga cabai ini dengan mencampurnya atau belum berbelanja dengan cabai kering. Karena harga cabai kering sendiri harganya lebih murah ketimbang cabai segar. Yakni seharga Rp80.000 per kilogramnya, di mana berat cabai kering itu isinya lebih banyak ketimbang cabai segar. Yakni sekitar 3 kali lipat lebih banyak ketimbang cabai segar. Meski demikian para pembeli atau para penjual yang membeli cabai menjamin bahwa kualitas harga, kualitas rasa pedas dari cabai kering itu pun tidak mengganggu dari masakan mereka. Pas sekali. Oke, apakah ada upaya pemerintah daerah, Henry, untuk menstabilkan harga cabai? Apa saja yang harus dilakukan sejauh ini? Ya baik, sejauh ini pemerintah daerah Purwakarta memang belum melakukan operasi pasar atau melakukan pasar murah di Purwakarta atau di sentra-sentra perdagangan. Meski demikian, dinas perdagangan mengimbau kembaraan masyarakat untuk lebih bijak dalam melakukan pembelian konsumsi cabai ini. Yakni salah satu di antaranya dengan mencampur cabai merah kering dalam setiap masakan dan juga untuk dinas pertanian melakukan penyeluhan-penyeluhan terhadap para petani untuk bisa mengantisipasi kamah-kamah yang tumbuh subur di masa kemarau basah ini agar bisa dipanen pada saat waktunya untuk bisa membantu kondisi cabai yang saat ini sedang tinggi. Pas sekali. Baik, terima kasih Henry Rawan melaporkan kondisi harga cabai yang masih cukup tinggi di Purwakarta, Jawa Barat. Terima kasih.